Pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaitun menggugat Menkopol Hukam Mahfud MD 5 triliun rupiah secara perdata dengan dugaan perbuatan melawan hukum. Sementara itu Menkopol Hukam Mahfud MD menganggap gugatan perdata Panji Gumilang hanya urusan sepele. Pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang menggugat Menkopol Hukam Mahfud MD secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam gugatan yang didaftarkan secara daring, Panji Gumilang menggugat Mahfud MD 5 triliun rupiah atas pernyataan Mahfud MD yang diduga fitnah. Gugatan didaftarkan secara daring dan tercatat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin Pekan ini. Gugatan perdata Panji Gumilang terhadap Mahfud MD dibenarkan oleh Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan yang diujukan Panji masuk klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Yang akan disidangkan oleh Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Juli 2023. Materi gugatannya adalah perbuatan melawan hukum di mana menurut penggugat, tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dalam petitumnya juga meminta kepada pengadilan untuk menghukum tergugat Dengan ganti rugi, in material 5 rupiah dan material 5 triliun Menko Polhukam Mahfud MD merespons santai rencana gugatan perdata 5 triliun rupiah yang dilayangkan oleh pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Mahfud menyebut, gugatan Panji Gumilang hanyalah urusan kecil dan tidak akan mengecoh perhatian pemerintah. Ya soal gugatan Penji Gumilang ya itu masalah kecil lah, biar berjalan di pengadilan ada hakim yang menilai. Kalau saya ditanya apakah saya siap untuk menghadapi gugatan itu, saya siap tapi tidak perlu persiapan. Ketemu aja di pengadilan itu urusan sepelis diterhana, hukum itu ada logikanya dan ada hakimnya. Nah, sebab itu nanti kita ketemu di pengadilan aja, saya juga belum baca dan tidak ingin baca apa isi gugatannya. Nanti aja kalau sudah kurang 10 menit gitu nanti saya baca, kurang urusan enteng aja. Tapi jangan lupa urusan tindak pidana yang dibugakan kepada Pak Panji Gumilang. Harus diteruskan, dan akan kita kawal. Polri bersama PPATK menemukan dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang oleh Pak Panji Gumilang di pesantren Al Zaitun. Hasil analisis Polri dan PPATK, tindak pidana terkait yayasan Al Zaitun terdapat dugaan penggelapan, korupsi dana bos, hingga dugaan penyalahgunaan zakat. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjan Ahmad Ramadan menyebut, dari hasil analisis transaksi milik Pak Panji Gumilang ditemukan dugaan penyalahgunaan. Baris Krim Polri telah memeriksa tiga orang saksi yang diduga mengetahui proses aliran dana rekening milik Pak Panji Gumilang. Dari hasil koordinasi dan analisa transaksi tersebut, didapat dugaan penyalahgunaan yang berindikasi tindak pidana terkait yayasan, tindak pidana penggelapan, tindak pidana korupsi dana bos, hingga tindak pidana terkait penyalahgunaan dalam pengelolaan zakat oleh saudara PG. Selanjutnya juga telah melakukan interview terhadap tiga orang saksi yang mengetahui proses penyalahgunaan dana-dana tersebut. Untuk dugaan penyalahgunaan dana bos dan zakat juga telah dilakukan koordinasi kepada tiga orang penjabat yang berkomenten di jajaran Kementerian Agama dan instansi terkait lainnya. Saat ini Panji Gumilang dilaporkan atas berbagai kasus, salah satunya terkait dugaan penistan agama hingga dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah diusut oleh Polri. Tim Liputan, Kompas TV Selamat malam Pak Ibnu Selamat malam Pak Sidi Baik Pak Ibnu, apa yang bisa Anda analisa terkait dengan gugatan perdata Panji Gumilang kepada Menkopol Hukam Mahfud MD 5 triliun rupiah soal pernyataan Mahfud MD yang dinilai Panji Gumilang melawan hukum? Ya, ini bagian dari counter attack istilahnya. Counter attack itu artinya yang selama ini Pak Panji Gumilang kan ada suatu dugaan satu terkait dengan peristahan agama, kemudian tindak pidana umum lainnya, kemudian terkait dengan TPPU. Nah, inilah yang menjadikan dasar pihak Pak Panji merasa tersudut. Merasa tersudut. Inilah akhirnya kuasa hukum Pak Panji melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Ini meng-counter. Nah, oleh karena itu disinilah nanti dalam suatu peristiwa hukum ketika saling melapor ada namanya predisual gesil. Predisual gesil. Predisual gesil itu artinya putusan yang didahulukan yang berkait dengan di belakangnya. Gitu loh Pak. Oleh karena itu seandainya nanti makanya perkara pidannya harus jalan dulu. Apakah itu penistaan? Apakah itu tertapi PPU? Karena apa? Itu menjadikan bukti Pak Mahfud. Kalau itu bukti-bukti itu cukup dan sidangkan, saya kira terhadap gugatan PMH-nya akan lemah. Karena apa yang disampaikan Pak Mahfud sebagai Kemenkopol Hukum ada dasar yang kuat. Begitu Mbak. Oke, karena ini yang ingin saya tanya, apakah bisa pernyataan seorang penjabat publik soal kasus hukum di depan umum, karena penistaan agama, kemudian TPPU bisa dijadikan bahan gugatan sampai jumlahnya atau nilainya sampai 5 triliun rupiah? Ya, dalam hukum bukan masalah bisa dan tidak bisa. Tapi apakah yang disampaikan Pak Mahfud bernilai bukti? Nah, kalau nanti bernilai bukti, misalkan besok terhadap TPPU yang terbukti, berarti apa yang dilakukan mental. Tidak bisa. Terkait TPPU ternyata juga berbukti, juga dibikin juga. Ini yang jadikan oleh karena itu, dalam hal ini tadi saya katakan ketika ada silang laporan prejudisial gesil itu, makanya pidana didalurkan untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan itu betul, bukan ngarang, bukan katanya. Sehingga apa yang disampaikan terhadap kuasa hukum, terhadap perbuatan melalui hukumnya, tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Selamat menaikkan ibadah sulat maghrib bagiannya saudara yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita masih akan membahas terkait dengan tuntutan perdata Panji Gumilang terhadap Mahfud MD senilai 5 triliun rupiah bersama dengan Prof. Ibn Nur. Selamat masih bersama kami, Pak Ibn Nur. Masih, Mbak. Baik. Pak Ibn Nur, ada gugatan dari Panji Gumilang terhadap Mahfud MD 5 triliun rupiah soal pernyataan-pernyataan Mahfud yang dinilai melawan hukum. Tapi di satu sisi kita melihat Polri terus bergerak untuk menelusuri, menyelidiki soal dugaan penistaan agama dan juga TPPU Panji Gumilang. Apakah dengan terus berupayanya Polri untuk menelusuri ini menjadikan gugatan Panji Gumilang ini lemah dan posisi Mahfud MD lebih kuat atau masih 50-50? Ya, melihat dalam suatu proses hukum adalah bicara hukum, bicara bukti. Makanya disampaikan oleh Pak Mahfud sekali Burmenko adalah berdasarkan bukti permulaan, informasi yang akurat. Dengan demikian informasi akurat ini adalah masih dalam lidik. Seperti TPPU-nya kan asetnya masih blokir. Blokir itu tindakan administrasi. Baru nanti naik ke sidik itu baru disita untuk tindakan penegakan hukum. Oleh karena itu kalau masih dalam seperti ini konteks hukum, masih dalam pra-adjudikasi, belum di-adjudikasi, itu masih 50-50. Suatu dikatakan nanti bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud betul terkait dengan penistaan, terkait dengan TPPU, berdasarkan putusan yang ikrah, itulah yang sebagai alasan nanti putusan perdata menjadi gugatan perdata menjadi lemah. Artinya apa? Yang disampaikan Pak Mahfud adalah benar adanya. Jadi kalau sekarang pertanyaan, masih 50-50. Karena masih sedang proses. Masih 50-50, masih proses. Ada pernyataan juga dari pihak kepolisian yang menyatakan, mengapa pengusutan kasus Panji Gumilang ini berlangsung cukup lama? Ini sudah kita dengarkan, Pak Ibno. Ini kan bukan bicara masalah lama atau lambat, tapi melengkapi alat bukti untuk kepentingan pemberkasan, sehingga kasusnya tersebut bisa dinyatakan lengkapi. Itu kan butuh ketermatan, bukan masalah ketempatan. Tapi yang jelas, semuanya berjalan. Alat bukti ada kurangan bukti? Ya bukan ada kurangan. Kita harus melengkapi. Melengkapi itu kan ada beberapa pasal yang lagi disampaikan. Ada penistaan, penggelapan, ada kasus yayasan, dan sebagainya. Bapak, kira-kira Panji akan dipanggil kapan lagi, Pak? Sebelum... Ya, sebenarnya setiap penyidik membutuhkan kemenanganan Panji Gumilang pasti kita panggil. Kita juga panggil para ahli berkait dengan pasal-pasal yang disampaikan. Pak Ibnu Kapolri bilang bahwa untuk menangani urusan atau kasus Panji Gumilang harus cermat, harus berhati-hati untuk melengkapi bukti. Anda tadi menyatakan bahwa bukti ini menjadi yang krusial untuk menyelesaikan persoalan antara Mahfud MD dan Panji Gumilang soal gugatan perdatanya. Jadi apakah ini akan masih berlangsung lama, urusan atau permasalahan antara Panji Gumilang dan Mahfud MD? Ya, kalau terkait dengan pidananya, sepertinya masih lama. Karena ini kan masih ada bukti. Tapi terkait dengan perdatanya mudah-mudahan dicabutlah. Karena buktinya akurat. Terkait bukti pidana itu kan masih ongoing proses. Maka tadi Pak Kapolri mengatakan, kenapa seperti ini kita lihat dalam hukum pidana itu adalah beyond understandable debt. Kan itu, Mbak? Bukti itu harus akurat. Harus jernih. Apalagi kemarin perdebatannya, ini fikir, tafsirnya luas. Kan gitu kan? Sehingga dalam hal ini saya kira kita harus apresiasi pada polisi bahwa ini bukan tidak pidana kecil-kecil, tapi besar, tafsir. Bukan akidah, tafsir. Sehingga kemarin ada MOI, ada ahli agama, coba memberikan gambar yang sama. Nah gitu. Yang kedua, TPPU dibikin juga. TPPU terkait yayasan atau TPPU terhadap pribadi. Bagus polisi negara. TPPU terhadap pribadi, Pak Panji, yang itu yang diblokir. Belum disita loh ya. Blokir. Blokir itu kepentingan administrasi. Jangan sampai melebar atau dilimpahkan kepada tindak pidana, dugaan, tindak lain-lain. Itu yang saya ingin melakukan. Jadi saya kira ini penanganan yang betul-betul kita ajungi jempol pada Mahfud Polri sehingga semuanya berjalan dengan baik. Oke, Pak Menter ini menyatakan kondurusan perdata mudah-mudahan dicabut. Kenapa Anda menyatakan itu? Ya, karena kalau memang sudah bukti akurat. Contoh misalkan yang disampaikan oleh Pak Mahfud terhadap penistaan agama. Cukup. Ada. Terkait dengan TPPU, cukup. Ada. Buktinya ada. Ya saya kira apa yang dilakukan? Kan gitu. Lebih baik dicabut begitu ya? Nah, lebih baik kan perpanjangan asas cepat itu kan selesai. Namanya perdata kan begitu klarifikasi buktinya cukup disampaikan adalah tidak salah berdasarkan bukti akurat. Apalagi keputusan pengadilan tidak selesai, Mbak. Apa yang dicari? Dan begitu. Baik, penanganan di kepolisian cukup lama. Kapolri menyatakan memang harus cermat, harus berhati-hati untuk mengumpulkan bukti yang saat ini terus dilakukan oleh polisi. Tapi Mahfud M.D. menyatakan itu urusan sepele soal gugatan Panji Gumilang terhadap dirinya sampai 5 triliun rupiah. Apa yang Anda baca dari pernyataan Pak Mahfud ini? Urusan sepele. Sepele itu kan apa namanya tuntutan perdatanya berada apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Sekarang pertanyaannya apa yang disampaikan Pak Mahfud adalah adanya dugaan. Dugaan semua. Dugaan-dugaan yang dilakukan sedang proses inilah yang harus dibuktikan oleh pihak polisi. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud sebagai menteri itu betul. Artinya begitu apa yang disampaikan itu betul dan diputus bersalah. Ya berarti apa yang disampaikan dalam gugatan perdata tidak bernilai. Baik. Terbaru polisi menyatakan bersama dengan PPATK menganalisa ada dugaan penggelapan korupsi TPPU dana BOS sampai dugaan penyalahgunaan zakat di Al-Zaitun oleh Panji Gumilang. Bagaimana polisi bisa mengusut aliran dananya termasuk menyusun konstruksinya Pak Ibno? Ya ini harus dibedakan mana nanti ada tindak pidana umum, penistana agama dan tindak pidana khusus. Jadi ada dua dakuan nanti Mbak. Berjalan sendiri-sendiri. Tidak mungkin disatukan. Oleh karena itu terhadap TPPU, penggelapan, dana BOS, korupsi itu nanti akan dikualifikasir sebagai berita acara pemeriksaan tersendiri dan dilakukan oleh penuntut umum tersendiri. Dengan dakuan yang betul-betul rigid. Karena jangan sampai ada suatu celah dalam suatu pembuatan suratawan khususnya TPPU. Karena TPPU ini juga dilihat nanti. Apakah Pak Panji itu sebagai aktif atau pasif? Pasif itu menerima. Menerima dari berbagai bolongan dan sebagainya. Kalau aktif itu melakukan. Ini harus dibedakan. Satu. Karena bukti akan menjadi kunci nanti ya. Soal memutuskan bagaimana Panji Gumilang yang menggugat secara perdata Mahfud Enbridge menilai 5 triliun rupiah termasuk soal TPPU tadi ya. Iya, betul mbak. Karena bicara hukum bicara bukti. Satu. Kedua, asas hukumnya kan gini. Apa ya? Barang siapa yang menuduh harus membuktikan. Nah sekarang kan kemarin kan seolah-olah Pak Mahfud, negara kan menuduh ini. Itulah yang harus dibuktikan di dalam suatu persidangan. Ketika itu bukti cukup, gugatan perdatanya kelihatannya lemah. Bukti adalah kunci. Terima kasih. Pak Ibn Nugros sudah bergabung bersama kami menganalisa terkait dengan kasus ini di Sampai Indonesia Malam.